Dari tiga angka ini aku bikin prediksi, oke Aku tulis di bawah sini ya Hasilnya adalah Nah, bener kan nih? Coba kita lihat ya Tadi aku dengan cepat aja loh ya Nulis prediksi di bawah Tuh, 24, 25 Wih, bener Sulap angka lagi hari ini Dan kita akan belajar yang nama triknya adalah Manusia Kalkulator Ini aku dapetin triknya dari buku Mathemagic Yang sudah dipublikasikan secara umum di toko-toko buku Jadi ini gak masalah Akan memicu minat kalian untuk semakin belajar sulap Semakin tahu misteri-misteri dan kerennya belajar sulap Nah, seperti apa trik manusia kalkulator? Yuk kita lihat setelah yang satu ini Balik lagi dengan Raja Sulap Nah, buat lo nih ya Kalian semua yang baru masuk ke dalam channel ini Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Supaya lebih mendukung Raja Sulap Supaya lebih semangat lagi Untuk membagikan konten buat kalian Nah, ini trik aku dapetin dari buku Mathemagic Ya, gue udah pernah bahas di sebelumnya Tentang macam-macam sulap matematika Ini kebanyakan trik-trik matematika nih guys ya Dan hari ini kita akan belajar yang namanya adalah Kalkulator Manusia Manusia Kalkulator Sama aja lah gitu ya Ini triknya cukup unik Request dari subscriber yang bilang Bang, ajarin lagi dong dari Mathemagic Nah, ini makanya video ini adalah Kita lanjutin, oke Jadi triknya seperti apa? Nah, jadi gini kita perlu siapkan kertas nih guys ya Kemudian alat tulis Spidol aja aku pakai supaya lebih kelihatan gitu Kemudian kalian juga perlu kalkulator Kalau jaman sekarang Ini kan kalkulator udah gampang banget Kita pakai handphone aja jadi gitu ya Buat kalkulatornya Kita mainin aja dulu ya Ini jadi ada kertas Kita minta temen kita Ini kameramen si Mustafa nih ya Kameramen Ini tidak ada janjian sama sekali ya Bener-bener murni 100% gak ada janjian Yuk si Mustafa untuk sebutin 3 digit angka Berapa? 3 3 8 8 2 2 Ya 3 digit angka ya Ini bebas ya Bebas ya Tapi gak boleh ada yang sama Gak boleh misalnya 555 gitu gak boleh Oke Angka berikutnya Kita minta 3 digit lagi berapa? 7 7 Iya 1 1 5 5 Lagi? 3 digit lagi? 4 4 4 Berapa ya? 2 2 2 2 2 Nggak salah aja Terserah 7 dah 7, gini Oke Nah sekarang ini kan si penonton Udah nulisin 3 digit angka nih sembarangan Ya kalian bisa nanya ke 3 orang temen kalian Sekarang tugas pesulap adalah akan membuat prediksi Aku mau bikin prediksi nih ya Dari 3 angka ini aku bikin prediksi Oke Aku tulis di bawah sini ya Oke udah Cepet ya Tulis prediksi cepet kan Iya Sekarang aku lipat nih guys disini Tuh ya udah aku lipat nih disini Prediksi nya di bawah sini Oke Sekarang Aku akan tambahin lagi Aku akan bikin Beberapa angka lagi di bawah sini Coba ya aku akan bikin Misalkan angka Gini Terus ini ya Terus aku mau bikin lagi angka disini Aduh gak cukup ya Gini 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 Oke Oke Ya Udah ya guys ya Sekarang kita akan coba jumlahkan nih Jumlahkan oke Ini aku pakai bantuan kalkulator Kita ambil ya 3 8 2 Oke Iya Dijumlah dengan 7 1 5 Ditambah lagi dengan 4 2 7 Oke Iya Ditambah 6 1 7 Ditambah 2 8 4 Hasilnya adalah 2 Bener kan nih Coba kita lihat ya Tadi aku dengan cepat aja loh ya Nulis prediksi di bawah Tuh 2 4 2 5 Wih Bener Nah Ini jadi ceritanya seolah-olah kalian tuh kayak bisa jumlahin Angka Bikin prediksi itu dengan cepat gitu ya Seolah-olah kalian tuh ada ngerti Hitung-hitungan dengan cepat gitu Padahal ini ada rumusnya tentu saja Nah seperti apa rumusnya yuk kita lihat yuk Jadi gini nih guys Rahasianya Ya Penonton untuk Sebutin atau tuliskan 3 digit angka kan Sembarangan Oke Yang pasti dia gak boleh sesuatu yang ada pola Yang sama ya Misalkan 4 4 4 9 9 9 9 Itu gak boleh Jelas gak boleh Oke Misalkan dia Si Mustafa tadi tulis 382 Oke bebas Terus angka kedua Kita minta lagi dia tulis lagi Dia akan tulis 715 Ini bebas Angka ketiga Nah angka ketiga Nah angka ketiga inilah yang merupakan kunci Ini adalah kunci untuk kita membuat prediksi nih guys ya Kenapa? Karena prediksinya adalah Kalian tinggal menambahkan angka 2 Ya Di depan Dari 3 digit ini Ya Ini kan 427 Jadi kalian harus buat prediksi Kalian udah pasti 2 dulu nih depannya 2 Oke Kemudian kalian salin ini 427 Tapi Ntar dulu kita lihat ya Kita saling 2 digit pertama 4 2 Nah untuk digit terakhir Ini harus kalian kurangi dengan angka 2 Itu udah rumus ya 7 dikurang 2 itu hasilnya adalah 5 Jadi ini adalah nanti hasilnya Oke Aku ulangi sekali lagi Jadi Angka ketiga yang disebutin oleh penonton Atau dituliskan oleh penonton Ini adalah angka kunci Kita tambahin 2 di depannya Kemudian digit terakhir Ini kita kurangi dengan 2 Oke Kita kurangi dengan 2 Itu sudah rumus Ya guys ya nih Lihat disini Ini udah rumusnya nih Tuh Ya 2 Terus angka terakhir dikurangin dengan 2 Ini udah rumusnya nih guys ya Ini sudah rumus Oke Dan kemudian Ini belum selesai sampai sini Setelah kalian udah tulis prediksinya Kalian udah tau nih Prediksinya udah tulis Terus yang kalian harus isi disini Kalian harus lihat nih Ini akan berhubungan dengan ini Ya guys ya Sedangkan yang Yang ini akan berhubungan dengan angka yang bawah Jadi aku tuh ngeliat angka yang paling atas Kemudian aku akan membuat pengurangan dengan 9 9 dikurang 3 Hasilnya 6 Maka aku tulis 6 9 dikurang 8 Hasilnya 1 9 dikurang 2 Hasilnya 7 Aku tulis disini Oke Sekarang untuk Angka berikutnya Aku tulis lagi 9 dikurang 7 Jadi pengurangan dari 9 Dikurangi dengan ini Gitu ya 9 dikurang 1 8 Aku tulis disini 9 dikurang 5 Hasilnya 4 Aku tulis disini Nah percaya atau tidak percaya Kalau kalian lakukan ini Nanti di jumlah hasilnya ada sesuai dengan prediksi tadi Gitu Nah mungkin kalian Agak gak paham gitu ya Coba aku ulangi lagi Sekali lagi Dengan contoh lain ya Oke misalkan sebutin lagi pak Berapa pak 7 8 2 7 8 2 Terus 8 3 4 Oke terus 5 1 7 7 Nah Oke sudah sampai sini Kita akan buat prediksi Nah inget Cara bikin prediksi adalah Iliat angka ketiga ini Oke Jadi aku akan bikin prediksi Aku tulis dulu 2 Depannya Udah pasti 5 Udah sama 1 Nah sekarang angka terakhir dikurang 2 Berapa 7 kurang 2 5 Nah ini Ini hasilnya Oke Iya ini tentu aja kalian tekuk-tekuk ya nanti ya Kalian tekuk-tekuk dulu kayak gini Supaya gak bisa dilihat oleh penonton Oke Kalau udah Kita bilang Ini aku udah bikin prediksi nih Di bawah sini ya Sekarang gue akan nambahin-nambahin angka lagi nih ya Ini kan kalian yang tersebutin Sekarang aku mau nambahin lagi nih Nah kita lihat Angka paling atas nih 9 dikurang 7 berapa 2 9 kurang 8 1 9 kurang 2 7 Terus kalian lihat baris kedua 9 kurang 8 1 9 kurang 3 6 9 kurang 4 5 Nah ini kalau di jumlah hasilnya adalah ini Kita lihat Nah 7 8 2 Ditambah 8 3 4 Ditambah 5 1 7 Ditambah 2 1 7 Ditambah 1 6 5 Hasilnya 2 5 1 5 Sesuai Nah sekarang ada pengecualian guys ya Ternyata dari trik ini setelah aku baca Tadi ada pengecualiannya Pengecualiannya adalah kalau dia menuliskan angka 9 Contoh Misalkan dia bikin disini 9 Ya Nah 9 Ya kan Ketika kalian menulis disini kan gak bisa nih 9 kurang 9 kan 0 hasilnya Ya Oke Jadi kalian gak usah tulis 0 Tapi kalian Gak usah tulis aja gitu Jadi hanya 65 aja disini nanti Ngerti ya maksudnya ya Nah seperti itu Oke teman-teman ada pengecualian ya Kalian kan tadi udah tau tuh rumusnya Sekarang aku misalkan ya Misalkan kita tulis-tulis lagi angka nih Misalkan 5, 3, 1 gitu ya 4 0, 9 misalnya Terus nah ini kan angka ketiga ini kan yang sebagai kunci Tapi gimana kalau dia nulis di paling belakangnya itu adalah Angka 1 atau 0 Ini kita kasih contoh ya Misalnya 8 1 1 Nah gini ya Nah Kan kalian tadi udah tau nih Rumusnya adalah kita lihat angka ketiga ini Kita tambahin angka 2 depannya Berarti 2, 8 2, 8 Ya kan Kemudian kalian Ini kan Salim dia kan 1 Kemudian yang 1 ini bagaimana caranya Angka belakang ini dikurangin 2 Padahal dia lebih kecil dari 2 Misalnya 1 Nah untuk kasus kayak gini ya Jadi kalau di paling belakangnya itu 1 atau 0 Itu kita anggap 2 digit inilah yang dikurang 2 Jadi anggap aja ini adalah 11 11 kurang 2 adalah 9 Jadi kita nulisnya adalah 2809 Sebagai prediksinya Oke yuk kita buktikan ya Misalnya ini setelah teman kalian udah nulis gini Kemudian kita akan isikan Yang bawahnya ini kita lihat Pengurangan dari 9 terhadap digit ini 9 kurang 5 4 9 kurang 3 6 9 kurang 1 8 Gini ya Kemudian kita lihat baris kedua 9 kurang 4 itu 5 9 kurang 0 8 Eh 9 kurang Sorry 9 kurang 0 9 9 kurang 9 0 Nah gini Nah ini kalau kita jumlah Hasilnya adalah ini 19 5 5 11 Nah 20 Bener kan 5 6 7 8 9 10 11 11 8 19 Tambah 9 9 8 Betul guys Gitu Oke Semoga ngerti Makin pusing atau tambah ngerti nih Nah disini juga dijelaskan Kalau kalian mau pakai Ini kan aku pakai 5 Angka nih guys ya 5 baris Kalau kalian mau pakai 7 Bisa juga Ya Kalau mau pakai 7 Sebentar Mau pakai 7 Berarti nanti angka depannya itu 3 3 Ya Angka depannya ini nanti Jadi 3 Terus yang paling belakang dikurang 3 Kalau mau pakai 8 bilangan Itu juga bisa Ya Itu nanti hasil depannya adalah 4 Angka terakhir dikurang 4 Sama aja Dan Ini adalah kalkulator manusia Part yang pertama Ya Yang dari buku matemajik Menemukan juga trik yang serupa Dari buku lain Nanti aku akan bahas di Episode berikutnya lah ya Episode lainnya nanti Oke Segini dulu trik sulap matematika Supaya Mudah-mudahan lo ngerti semua ya Bisa dipraktekin juga Ke teman-teman Ke Keluarga kalian Semoga bisa dimengerti Sampai jumpa lagi Jangan lupa di like videonya Dan selalu ingat untuk Ciptakan kajai bun Mobile Legends gak pak? Boleh deh Lo sereng gak habis ini Siap Sampai jumpa lagi